Halo semuanya, perkenalkan nama saya PINKA ATF Fernadi, mahasiswi semester 2, program studi okupasi terapi Universitas Indonesia Angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan range of motion lower extremity. Range of motion adalah jumlah pergerakan maksimum yang dapat dilakukan pada sendi di salah satu dari tiga bidang yaitu sagital, frontal, dan transversal. ROM dibagi menjadi dua yaitu ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif adalah latihan yang diberikan kepada klien yang mengalami kelemahan otot, lengan, maupun otot kaki berupa latihan pada tulang maupun sendi, di mana klien tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga klien memerlukan bantuan perawat atau keluarga. ROM pasif adalah latihan ROM yang dilakukan sendiri oleh pasien tanpa bantuan perawat dari setiap gerakan yang dilakukan. Ada pun tujuan dilakukannya ROM yaitu, satu, mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, dan mencegah kelainan bentuk. Pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan ROM adalah tenaga medis profesional seperti dokter, fisioterapi, okupasi terapi, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan kali ini adalah goniometer. Hip external rotation Pasien diminta untuk duduk tegak dengan kaki menggantung. Kemudian, letakkan goniometer di depan sendi lutut dan minta pasien untuk menggerakkan sendi panggul ke arah luar. Limit normal adalah 35 derajat. Lakukan hal yang sama pula untuk kaki bagian kanan. Angle internal rotation Pasien duduk dengan kaki sedikit menggantung, kemudian letakkan aksis di talus. Kemudian, terapis membantu men-support kaki pasien agar dapat bergerak ke arah dalam. Lakukan hal yang sama pula terhadap kaki sebelah kiri pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!